Halo guys balik lagi sama gua di channel Errol Auni dan oke kali ini gua balik lagi ya di Memorial Arena dan disini udah ada reset ya kemarin ya Selasa ini betul hari rebuk gua rekam ya Nah di sini Yap seperti yang lalu ya di sini ada GX GXC ya Dark GXC atau Jisuan Juan lalu selesai ada Helmaru lalu Jisou mitama nah gua udah kepikiran untuk formasinya jadi untuk pertama ini gua mau fokusin ke Dark GXC dulu Dark GXC dulu karena ini skornya nambah 20% jadi Yap gua fokusin dulu sampai lima kali ya di sini dan betulan ini udah double S berarti ini udah terakhir ya udah rang terakhir tier terakhir biar mentok nah untuk next nanti gua bakalan review tentang Helmaru sama Jisou mitama ya untuk wakil rekomendasi nya dan bulu-bulu stigma yang gua rekomendasiin ya nanti kalian pantau aja lah Oke Pak langsung aja nggak pakai lama kita coba lihat dulu buletnya untuk wakil gua Gap gua pakai GK ya atau Herservoid my Queen my Kunya Queen aduh di Aldo kampang jadi tim sukses Pak Pak ya seperti yang kalian tahu ya ini buatnya gua sama kayak yang kemarin lawan Parvati ya nggak ada bedanya sama sekali Pak karena disini ya gua lebih ngandelin GK aja sih nggak ngandelin si SD ya tadi kan gua SD cuman buat kelihatan-kelihatan aja Pak buat menuhin syarat doang kan minimal harus 2 Valkyrie kan ya seperti kalian lihat ya seperti ini ya Pak ini sama kayak kemarin Pak ya sama kayak kemarin dan ya udah kita langsung kasih Pak oke Pak kita udah masuk game dan ya siap-siap dikejut-kejutin kemarin sama si laknat ini ya ini gua bos paling suhu enggak suhu paling susah sih lebih cuman lincah banget itu loh enggak ketulungan lincahnya kurang ajar emang gue campresnya aku belum ini nah sedakin gampang nah mudahreser dong diaktifin lah bisa diaktifin wuhu kalau udah mudahreser kan enak tuh bisa nge-fashion dua kali nah ini nih ini nih langsung jauh-jauh paling sepul Pak kalau udah gitu kemudian udah ada triknya sih kalau udah mereka apa sih dia udah ngemon sword gitu ya udah ke corner terus summon sword gitu kalian langsung ke pinggiran aja Pak agak geser dikit lah jadi apa keluar dari jangkauan summon swordnya itu ya Nah terus kalau dia udah break defense langsung aja di ulti Pak jadi jangan pas jangan ultingnya tuh jangan sampai pas dia masih ada itunya ya ada jenya ada saltnya nanti udah makanya nggak kerasa Pak nah kalau kayak gini juga sama Pak kita harus menjauh ini sakitnya enggak aruan Pak gila sih ini udah trs double-s mau ini orang trs aja udah sakit banget ini double-s loh sakitnya enggak sepulungan Pak ini mungkin enggak sampai ekspor sih gue sih nam bodo amat yang penting kan mati anjir kena cok nah sebitan banget nah ini udah ulti tapi gua simpen buat nanti kalau saatnya udah mati ya udah hilang saatnya ah disuruh untuk anjir help me di ini dulu di episode nah sip emang ultinya enggak begitu terasa ya kalau GK soalnya gua nggak pakai saline ascendant kalau udah pakai main atau ya agak kerasa dikit nah demesnya Aduh kena anjir kalau nggak mungkin gue pakai S2 ini soalnya enggak perih gara gara-gara plank m4 ini kok nggak keluar-keluar khasnya saya butuh darah Pak saya butuh health-keluar khasnya gara-gara ini ini seriusan seriusan full-tee Aduh nambah nggak tuh Oh tidak sakit banget oke 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 nice nice big defense siap siap saya butuh health mana healthnya anjir wah cepet banget anjir uh nyaris man saya nggak berani deket ah help me ih 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 nyaris nya harusnya agak 2007 ganti 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 Goreng nunggu ada PATONARA legal obo amat umboh ilang ihmati SD nya kamptek iiii mati SD nya anjir SD mati langsung gila sih gila ini emang parah bener wah waktu nyom gitu udah sih itu ya nggak cukup kayaknya pak cukup sih kayaknya sih ya kalau buat kalian nonton kalau misalnya ini nggak cocok ditiru jangan ditiru ya ini gue buatnya nggak ampas bener sih soalnya mati pak mati tapi 19.000 doang anjir apaan itu iya maaf ya pak ternyata gue tuh cuman tembus 19.000 doang kampret gue gak liat waktu tadi anjir semua seriusan dan ya gini pak jadi gue mau ya tanyalah barangkali ada diantara kalian yang tembus 20.000 lebih lah ya kalau suku-suku ada yang sampai 29.000 atau berapa ribu tuh kita share info lah bulet-buletnya yang bener buat lawan si GX nya itu apa sih sebenernya sumpah gue seriusan gue bulet seadanya sih sumpah dan gue nggak tahu ternyata tuh waktunya tuh udah limitnya nggak makan waktu berarti ya kalau pakai bulet apa bulet dan pakai paling risiko seadanya berarti ini bener-bener harus pakai formasi yang bener nih harus pakai GTE dan sebagainya ya dan ya mungkin sekiranya tau aja ya pak untuk Memorial Arena kali ini di Dark Jiswonyon ini semoga ada fidelnya dan semoga juga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk like subscribe dan share video gue karena gue baru bikin video menarik lainnya dan oke pak thanks for watching dan see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax